Kemampuan timnas U23 Indonesia yang berhasil tembus ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 diakui oleh Irak. Pelatih timnas Irak, Radi Senashil, menilai Indonesia tidak hanya bermodalkan keberuntungan semata untuk bisa sampai ke babak semifinal. Radi berujar Indonesia datang hingga babak semifinal dengan persiapan yang matang. Menurut Radi, berdasarkan pemantauannya, sepak pula Indonesia tengah berkembang ke jalan yang benar. Hanya itu, Radi juga menilai permainan Garuda Muda cukup solid. Hal ini dikombinasikan dengan strategi dari pelatih Shin Taeyong. Permainan matang tersebut membuat Indonesia berhasil menumbangkan tim kuat seperti Yudania, Australia, dan Korea Selatan. Dirinya menilai bahwa Indonesia mampu memainkan sepak bola cepat. Hal itu menjadi fokus utama untuk meraih kemenangan melawan Garuda Muda. Namun iyalah, percaya bahwa Irak memiliki lini depan yang solid dan siap memberikan ancaman bagi Garuda Muda. Pujian juga disampaikan oleh Kapten Timnas Irak U23, Muntadir Mohamed. Muntadir menyatakan, timnya ingin melupakan kekalahan saat melawan Jepang dan fokus ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan tim yang kuat dan bagus. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Indonesia berhasil menumbangkan tim kuat dan melaju ke semifinal. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.